Terjadi, nah makanya dalam tatanan kita hidup beragama ini yang diperlukan dulu adab atau akhlak Ketika kita berakhlak menyikapi apapun yang kita lihat kita akan berpikir ini adalah lahan dakwah saya Ketika kita lihat ada perbedaan perselisihan dan kemudian tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah Ini adalah lahan saya Sebab orang yang akan masuk syurga itu sudah dijelaskan oleh Allah Jelas Orang yang ada di dalam syurga itu mereka menerima balasan amal-amal mereka di dunia dari Allah Dan mereka di dunia dahulu adalah memang orang yang muhsin Orang yang ihsan, orang yang baik Ini luar biasa Jadi Siapa yang dibalasi oleh Allah? Dua Amal itu cuma dua saja yang diterima oleh Allah Pertama, amal itu cocok sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Itu dibalasi oleh Allah Kemudian yang kedua ini yang kita tidak tahu yang dimana yang dinyatakan oleh Abu Bakar Wa bima yartika amalah Dan Ya Allah jadikan orang ini yang semua amal-amalnya itu mendapat ridha dari engkau Ada Tidak-tidak tercantum dalam Sunnah Tidak tercantum dalam Al-Quran Tetapi amal itu mendapat ridha dari Allah Ini mungkin perlu contoh untuk pemahaman yang enak Ketika Allah ridha dengan amal orang itu Maka itu Mereka menerima balasan dari Tuhan mereka Hadirin jamaah rahimahumullah Kita ini kadang-kadang karena ilmu, ngaji ilmu, ahlaknya, adabnya kurang Ketika menemukan salah satu dalil Melihat yang berbeda langsung mengklik Wah Ini kok Nah Bila lain beda dengan dia Seakan-akan itu bukan Sunnah Maka terjadilah disitu perpecahan Saya alhamdulillah tidak sempat kira-kira pada bagian yang kelima itu kan walbawi Walbawi Nah itu Ini muncul perpecahan itu kenapa Kadang-kadang yang ilmunya tanggung Saya akan ambil satu contoh Ketika Ada Arab Badu yang bertanya pada Rasulullah Minta supaya diberikan doa untuk sujud Rasulullah mengajarkan subhanallah rabbi al-aqla Pendek sekali Dan Rasul itu psikolog Dia tahu betul yang minta ini orang Arab Badu ini Kalau dibinta panjang-panjang sampai ke sana Sipak batu sudah lupa lagi Tanya lagi Maka diberikan oleh Rasulullah pendek Subhanallah rabbi al-aqla Ketika Rasulullah memberikan amal Bacaan untuk Umar Itu waduh indah sekali Subhanakallahumma rabbana wabihamdika Allahumma gfirli Rasulullah tahu betul latar belakang Umar itu penampelengan Maka diperlukan banyak taubat Ya Subhanakallahumma rabbana wabihamdika Puji Allah Allahumma gfirli Ampuni Allah atas segala kesalahan Tahu betul Dan pada suatu ketika Rasulullah memberikan amalan untuk bacaan sujud dan roko kepada Abu Bakar Bahasanya beda Subuhun kondosun rabbul malaikat waruh Nah kenapa gitu Karena dia tahu betul Bahwa Abu Bakar itu Latar belakangnya hampir tidak ditemukan sebuah kesalahan Jadi tinggal muji-muji Allah sajalah Nah Ini Orang kapuas datang ke makang Kabelejuran baguru lawan si Badoy Ujar badoy Bacaan sujud itu Subhanakallah Ini dari ini Dari ini Dari ini Sampai di Rasulullah Oh ya Pulang Nangkap puas Kemudian Orang paling kau Ngajinya di Makkah juga Tapi yang dapat sanatnya dari Umar Oh bacaan sujud itu Subhanakallahumma rabbana wabihamdika Allahumma gfirli Kemudian orang apa itu Yang kesana sedikit apa Yang berjual karena setapa Orang disana Itu Ngaji juga ke Makkah Tapi ketemu yang sanatnya dari Abu Bakar Sembuhun kudusun rabul malaikatuh Pulang kampung Bertamu di masjid alihsan Kayak pakwal Ngaji di Makkah Aku bacaan sujud itu Subhanakallahumma rabbana wabihamdika Baparah Salah Ini yang aku kaji dari ini Dari ini Dari ini Sampai kepada Rasulullah Bahwa Abu Bakar Subhanakallahumma rabbana wabihamdika Apa Subuhun kudusun rabul malaikatuh Takurehing Orang paling kau takurehing Ini beribu-ibu Ini beribu-ibu Salah keduanya Nah itu Yang benar itu Subhanakallahumma rabbana wabihamdika Allahumma ufirli Muncul kelompok-kelompok Muncul si apa Mesaling salah menyalahkan Dan kemudian Terberailah umat itu tadi Persoalannya Semuanya Dasarnya sunnah Nah kita ini Melupakan itu Ehsan Melakukan penghormatan Kepada tuan rumah Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir Siapapun yang beriman pada Allah Dan hari kemudian Pel Yukrim ta'ifah Hendaklah dia memuliakan Menghormati tamunya Tuh Dan jika kamu menjadi tamu Maka janganlah kamu menjulitkan Tuhan rumah Kata Rasulullah Itu saling hormat Bapak kalau sampian Masuk ke dalam rumah Tetangga Atau rumah Rumah kawan Menamu nih Menamu Lalu sampian membawa Sesuatu Ada Kada umpat Bapak umpat meninggal Kada Tidak ada bicara-bicaranya Pokoknya Karung sampian Anda di rumah itu Padahal ini mau nitip nih Mau nitip Lalu sampian berangkat kemana Sampian nilai apa itu Orang beradab gak Seharusnya dia ngomong Tuhan rumah Permisi ya Aku numpang nitip ini Numpang naruh ini Dan seterusnya Itu orang beradab Kalau dia Kepada Tuhan rumah Gak pernah lapor Tinggal saja Ini kurang beradab Masih lumayan kurang loh Kalau ada Kelompok lain yang mengatakan Wah itu tidak beradab Itu Ini kurang Kalau saya kurang beradab saja Nah ini mungkin Yang juga Itu menyebabkan Ketika sampian meninggal sesuatu Misalnya Katakan Maandak baras Di muhara lawang orang Itu membuat kebencian Dari si Yang punya rumah Nah inilah Ada otoritas-otoritas Yang memang harus kita hormati Dan itu Untuk membangun Kebersamaan Itu tadi Nama sosor Terdahulu Memang di dunia Sudah ehsan Itu tadi Hadirin jamaah Rahimahkamullah Itu Akhlak Suatu ketika Rasulullah S.A.W. Demi persatuan Bangsa Arab Pada suatu ketika Ka'bah itu dipugar Ketika Ka'bah itu dipugar Maka dilepas Dilepas Hajarul Aswad Nah pada saat Akan menempatkan Kembali ribut Empat suku Empat suku ini Masih mengklaim Suku kami yang paling berhak Menempatkan Hajarul Aswad Suku kami Sehingga Muncul Keputusan yang Ba'empat ini Sudah begini saja Kita perang Siapa yang Pemenang dari Peperangan ini Maka itulah yang Paling berhak Menempatkan Hajarul Aswad Rasulullah S.A.W. Nyeletuh Bapak-bapak Saudara-saudara Boleh saya punya saran Apa Lebih baik Begini saja Siapa yang Paling awal Masuk masjid Daripada kita perang Bunuh-bunuhan Sama-sama Orang Arab Sama-sama Suku Arab Sudah begini saja Siapa yang Paling awal Masuk masjid Maka itu Yang berhak Menempatkan Hajarul Aswad Besok Subuh Bagaimana Oke Sepakat Daripada kita Main bunuh-bunuhan Masing-masing Ampat suku itu Memasang kemah Di depan pintu Ka'bah Bukan main Bekemah Di depan pintu Ka'bah Rencana Bangun goreng Langsung lari kan Ternyata Mereka Tidak bangun Subuh Ditidurkan oleh Allah SWT Rasulullah Lewat pun Mereka tidak pernah tahu Setelah mereka Bangun Eh ternyata Di dalam Di Ka'bah sana Di Masjid Haram itu Sudah ada seseorang Yang duduk Yang bernama Muhammad 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 yang awal Setuju Maka sepakat Silahkan Muhammad Angkat Ampat suku setuju Rasulullah Tidak lakukan itu Dia punya hak Tapi Rasulullah Ambil sorban Hamparkan Beliau Angkat Hajur Aswad Taruh di tengah-tengah Sorban Eh Masing-masing Ketua suku Ayo sini Masing-masing Pegang Sudut sorban ini Angkat Mendekati Ka'bah sana Kabah hebatnya Hak dia Angkat Sudah selesai Itu kan cuma Berapa kilo Tapi Rasulullah Tidak ingin Tempatkan di atas Sorban Ayo bapak-bapak Ketua suku Satu Dua Tiga Empat Ini silahkan Pegang Pegang Masing-masing Sudut Sorban itu Pedaringan itu Diangkat Sama-sama Sampai disana Diangkat Rasulullah Tempatkan Mereka saling Menangis Berpelukan Betapa Mulianya Engkau Wahai Muhammad Dengan Keputusanmu ini Semua suku Terangkat Dan merasa Dihormati Dan Rasulullah Pun melaksanakan Kugas itu Ini yang tidak Tidak pernah Terbayangkan Oleh kita Hadirin Jamaah Rahimah Kemullah Dua ya Jadi ada Lima Yang diperintahkan Oleh Allah Inna Allah Hayamuru Bil'ad Kemudian Wal-Ihsan Dua sudah kita bahas Yang belum kita bahas Itu ada tiga Jadi Bapak silahkan Nanti cari Tafsir Nah Situ Surah Al-Nahl Sembilan pun Demikian Barangkali Terima kasih atas Perhatian Mohon maaf Jika terdapat kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau memang Waktunya masih Ada Perlu Session Dialog Ini hari Sabtu Kantor bukan Libur ya Oh ya Oke Ada pertanyaan Kanan Depan Kiri Oh ya Oh ya Yang terdapat Dari mata kaki Tapi Kalau Apakah Jalan Itu banyak Yang menutup Mata kaki Ujar Nanti Kalau menutup Mata kaki Itu Agar Sekarang Pertanyaan Ternyata Dan Hari Apakah Orang yang Sombong Itu Langsung Ke surga Atau Dihisap Setiap Ketika Ada Seseorang Memakai Pakaian Itu Menutup Mata kaki Lalu Dia Berudu Sini Kata Rasul Sudah Berudu Sudah Berudu Lagi Suruh Rasul Berudu Lagi Kemudian Terus Kembali Berudu Lagi Sampai Tiga Kali Tiga Kali Kemudian Maka Orang Itu Sholat Sedangkan Pakaian Tidak Disuruh Potong Tidak Disuruh Angkat Padahal Orang Itu Memakai Pakaian Menutup Mata kaki Disuruh Berudu Apa Hubungannya Dengan Isbal Nah Ini Satu Kemudian Pada Suatu Ketika Rasul Sallallahu Bersabda Bahwa Barang Siapa Yang Memakai Pakaian Yang Menutup Mata kaki Maka Tidak Ada Baginya Kecuali Neraka Tidak Lama Masuk Abu Bakar Ini Asbab Kita Telah Abu Bakar Ternyata Memakai Pakaian Yang Merah Dan Kemudian Menutup Mata kaki Ya Rasulullah Bagaimana Dengan Pakaian Mertuanya Rasulullah Bagaimana Dengan Pakaian Dia Memakai Itu Tidak Atas Dasar Merasa Gagah Gagahan Artinya Tidak Ada Dasar Kesombongan Jadi Sebenarnya Kalau Kita Sekarang Ini Ada Celana Yang Menutup Mata Kaki Mata Kaki Langsung Kita Menjustifikasi Bahwa Itu Sombong Nanti Dulu Kadang Kadang Orang Itu Datang Ke Pasar Menukar Itu Selawarnya Sudah Panjang Padahulu Nah Daripada Juga Saya Lihat Pernah Ada Orang Sholat Di Masjid Itu Masuk Masjid Karena Tidak Mau Menutup Mata Kaki Karena Di kantor Itu Menutup Mata Kaki Lalu Dipakainya Menggulung Ini Kan Berhadapan Allah Sejalan Naba Gulung Nah Itu Ada Yang Digulung Selawarnya Coba Sampian Bertemu Bupati Gulung Selawar Bisa Di Kiosat Pol PP Apalagi Menghadap Allah Dia Pakai Nah Ini Salah Satu Ya Barangkali Jadi Persoalan Ini Yang Angkat Kaki Itu Bagus Tapi Walaupun Sampian Angkat Kakinya Hampir Dekat Sampai Dengan Lutut Merasa Paling Itu Akan Gugur Amal Ya Sampian Makai Celana Tinggi Isbahnya Tinggi Bukan Setabah Lagi Bekila-kila Kalau Perlu Tinggi Tapi Merasa Paling Gagak Merasa Paling Sempurna Merasa Paling Hebat Paling Sunnah Gugur Amalnya Itu Disini Pak Disini Jadi Allah Akbar Merasa Paling Hebat Saya Celananya Misalnya Apa Cingkrang Ya Sudah Sombong Merasa Paling Itu Itu pun Juga Akan Gugur Amalnya Jadi Masalah Itu Adalah Masalah Hati Bagian Kita Itu Didasari Apa Kalau Supersoalan Sombong Dan Tidak Sombong Itu Maaf Nih Tadi Saya Ada Lihat Orang Pake Sarung Cap Cap Nya Itu Kelihatan Itu Apa Gajah Duduk Wadimur Ada Cap Nya Di Belakang Ini Jangan Diputar Biar Atau Kelihatan Nah Itu Pertanyaan Saya Untuk Apa Itu Wah Sayang Punyaku Ini Masalahnya Ini BH Ini Sejuta Setengah Tampilkan Capnya Tuh Ada Nggak Yang Capnya Sampian Lihat Belakang Kesian Itu Jamaah Di Belakang Membaca Nih Apa Nih Tuh Ya Gajah Duduk Apa Wadimur Atlas Itu Nggak Perlu Tapi Jadi Itu Pak Kalau Masalah Isbal Itu Nanti Tapi Kalau Masalah Kesombongan Itu Dijamin Dijamin Mas Meraka Tapi Kesombongan Siapa Orang Berilmu Saja Perasa Paling Berilmu Dia sudah Masuk Dalam Kategori Sombong Itu Orang Berilmu Merasa Paling Berilmu Sudah Masuk Dalam Kategori Sombong Jadi Sombong Itu Merasa Lebih Gitu Merasa Lebih Gitu Saja Merasa Paling Berharta Merasa Paling Berilmu Dan Sebagainya Atau Merasa Paling Menyuna Paling Sunnah Merasa Paling Sunnah Wah Itu Sudah Ada Kesombongan Itu Jadi Lakukanlah Itu Kita Tawaddo Karena Allah Mengharap Ridha Allah Demikian Barangkali Bayah Jadi Silahkan Maiknya Benar Itu Ada Maiknya Tolong 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 Yang Anu Ahli Teknik Ya Berbeda Dengan Sisi Tipikal Komali Apa Yang Allah Tidak Memperlihatkan Dibid Pada Saat Manisya Masih Tidak Diberlihatkan Dibid Pada Sama Tidur Pada Sama Dia Sama 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 Kelihatan Perbuatan Ini Termasuk Dia Berbuat Berusaha Sampai Menjelaskan Apa Kemah Kemudian Berlihatkan Kalau Itu Yang Mau Dijawab Apa Gunanya Iman Jadi Kata Iman Itu Percaya Kalau Allah Sudah Beritakan Berita Sudah Orang Yang Beriman Orang Yang Percaya Oh Iya Mau Tidak Mau Ini CCTV Semua Akan Nanti Di Pertonton Tapi Nanti Kapan Allah Pertonton Kan Itu Nanti Dia Mulkisab Al Ya Mulkisab Al Ya Mulkisab Itu Al Ya Adalah Hari Hari Ya Mulkisab Naktim Di Kunci Ditutup Rapat Kapan Ya Itu Nanti Mulkisab Orang Orang Yang Beriman Baca Ini Firman Allah Ini Berarti Dari Allah Yes Selesai Nah Tidak Perlu Misalnya Diperlihatkan Di Muka Bumi Karena Yang Diuji Oleh Allah Iman Iman Yang Diuji Nah Sekarang Pada Suatu Ketika Diuji Oleh Allah Iman Bisa Saja Di Muka Bumi Ini Allah Perlihatkan Tetapi Tetap Tidak Melihat Contoh Seperti Musa Tadi Bayangin Kalau Seandainya Tidak Ada Datang Jibril Menjelaskan Pertemuan Yang Tiga Orang Itu Tadi Musa Tetap Akan Menjustifikasi Bahwa Allah Itu Tidak Adil Mengambil Duit Itu Anak Anak Yang Dibunuh Orang Tua Rentak Ya Nah Ini Kan Tetap Itu Akan Dijustifikasinya Bahwa Allah Tidak Adil Tapi Setelah Dijelaskan Adil Kita Selama Ini Kada Pernah Melihat Kenapa Jadi Aku Kayak Begini Padahal Allah Ada Sesuatu Yang Apabila Diterangkan Itu Akan Adil Ya Allah Kenapa Aku Dilahirkan Di Kapuas Andai Kata Dilahirkan Di Amerika Hidungku Tidak Seperti Ini Tuh Tidak Bisa Jadi Kita Itu Padahal Allah Lahirkan Di Kapuas Dengan Hidung Yang Metak Ini Itu Ada 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 Nilai Khususus Eh Sebab Kalau Mancung Itu Habis Debunya Masuk Semua Itu Kan Jadi Kita Tidak Tahulah Rahasia Itu Rahasia Allah Tidak Tau Coba Kalau Bapak Lihat Itu Orang Orang Yang Tinggal Di Daerah Es Itu Rata Hidungnya Mancung Mancung Kenapa Di sana Ada Debu Coba Yang Tinggal Yang Hidung Pasti Agak Tenggelam Supaya Jangan Diserang Debu Itu Kira Kira Saya Belum Dijelaskan Juga Tapi Hasil Penelitian Nah Ini Barangkali Jadi Rahasianya Sangat Sangat Terserah Sangat Tersembunyi Kecuali Diberitahu Musa Saja Tidak Sanggup Lanjut Yang Pegang Mic Yang Bertanya Silahkan Nkr Mancung Tidak Masa Masa Mode Lihat Hidung Kita di masyarakat ini, kita akan sangat ada perbuatan-perbuatan yang kita agak mahu, itu dikatakan A. Nah, benar-benar kita menikapi, kalau sebuah tahun ini kita menikapi, kita menikapi, dan kita menikapi, dan kita menikapi, Sebenarnya dari 5 karakter hukumnya, wajib, sunat, haram, makro, harus, itu hanya yang membuat, membuat definisi itu adalah bukaha, ahli fikih, fikih itu. Tetapi kalau kita melihat kot'i dalam Al-Quran, pesan Allah itu cuma dua macam saja. Kul, katakanlah Wahai Muhammad, atiullah hawa atiur rasul, taatlah kalian semua kepada Allah dan Rasul, Ba'in tawallau, barang siapa yang berpaling dari ketaatan pada Allah dan Rasul, Ba'innallah la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah, la yuhib, tidak akan pernah mencintai, tidak akan pernah menyukai. Nah, kata la yuhib itu sebenarnya tidak menyukai, dibenci oleh Allah. La yuhib bimanihi gadab. Ketika Allah tidak menyukai, tidak mencintai, berarti Allah murka. disebabkan kamu itu masuk dalam kategori kafir. Nah, sementara hukum fikih kita ini, sedikit layau, setelah haram, makruh, makruh itu yang dibenci. Padahal, yang kata yang dibenci tadi, coba lihat, kafir di situ. La yuhib, Allah tidak menyukai. La yuhib bimanihi gadab. Allah membenci. Nah, itulah yang barangkali banyak sekali, yang dibenci, yang tidak disukai, oleh Allah itu, itu masuk dalam kategori bisa makruh. Makanya, kita pegang Al-Quran saja. Atiullah wa atiur rasul. Taat pada Allah dan Rasul. Nah, lalu dalam bentuk penetapan sebuah hukum. Ya, penetapan sebuah hukum. Kita membuat satu ketetapan hukum. Ini haram. Ini sunat. Ini makruh. Dan seterusnya. Ini gara-gara, gara-gara kita abaikan surah, surah Fatir ya, ayat 40 itu. Surah Fatir, ayat 40 ini yang paling membahayakan. Sehingga muncul, ada yang mengatakan, kalau baca salawat ini hukumnya, apa pahalanya sekian, 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 sekian. Kajah wa kajah. Barang siapa mengerjakan ini, pahalanya sekian, 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 sekian. Gitu ya. Nah, inilah. Nah, kebarang siapa melakukan ini, maka ini haram. Padahal, kata haram, kata haram, di dalam Al-Quran itu, hanya satu saja. Kita tidak boleh menetapkan sebuah hukum haram. Pada suatu ketika, tidak ada dalil yang qat'i. Apakah itu dalam Al-Quran? Apakah itu dalam sunnah? Bahwa mengatakan itu adalah haram. Contoh, ketika Allah mengharamkan babi, ayatnya jelas. Ayatnya jelas ada kelima, diharamkan atas kamu daging babi. Ketika Allah mengharamkan judi, jelas ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan judi. Itu dalam ayat. Dalam bentuk penetapan sebuah hukum haram itu pun berproses. Allah saja itu menggunakan metodologi proses namanya. Coba kita amati baik-baik. Orang masyarakat jahiliah itu budayanya mabuk. Setelah mereka masuk Islam, mereka ikut sholat. suatu ketika mereka melakukan sholat sendiri. Sehingga mereka membaca ayat itu tidak karu-karuan. Sampai kuliah itu tidak pernah tahu bagaimana ujungnya. Yang di belakang lama sekali. Maka dilaporkan kenapa dia tidak bisa menyelesaikan ayat yang pendek itu. A'bud melulu itu. Nah akhirnya eh ternyata dia mabuk. Dilaporkan pada Rasulullah. Ya Rasulullah. Kami telah temukan orang yang tadi sholat itu. Tidak bisa memutuskan itu. Dia dalam keadaan mabuk. Rasulullah karena tidak ada dalil dari Allah larangan mabuk. Diam. Jelas itu. Diam. Maka turunlah ayat sebagai jawaban. Ya ayuhalladina amanu la takrabu sholata wa antum syukara. Hatta ta'lamu ma takulun. Nah. Eh orang meriman. Janganlah kamu menuju atau mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma takulun. Sehingga kamu memahami apa yang diucapkannya. Berarti orang mabuk tidak faham apa yang diucapkan. Sekarang ya banyak enggak orang yang enggak faham apa yang diucapkannya dalam sholat. Halo. Hah. Tuh. Tidak. Jangan nanti aja. Itu sebenarnya tujuannya kepada orang mabuk. Wah. Enggak bisa lagi kita nih. Ini mau Johor. Jangan mabuk lagi. Jangan mabuk. Nanti tidak kontrol. Tidak netral. Jadi menjelang sholat enggak ada yang mabuk. Menjelang sholat enggak ada yang mabuk. Datang pada Umar. Eh Umar. Ini kita sudah enggak bisa lagi nih minum-minum nih. Bekawa kawanan. Oh bisa. Kata Umar. Itu Ba'da Isa sampai subuh. Itu punya waktu yang panjang. Jedaknya panjang. Kita biasanya kalau mabuk itu 4 jam netral lah. Wah. Jadi kalau kita minum habis Isa ya jam 12 sudah netral itu. Ya mereka minum malam. Setelah mereka minum-minum malam itu terhitung cuma 4 malam mereka minum itu. Ayat turun lagi. Turun ayat itu. Betapa hebatnya sholat malam. Endaklah kamu bangun. Endaklah kamu bangun di ujung malam. Patahajat bih. Dirikan sholat tahyud. Na'filah. Sebagai ibadah tambahan. Asa ayat. Asa karabuka maqamah mahmudah. Nisaya Allah akan menempatkan kamu pada tempat yang terpuji. Datang dengan Rasulullah. Ya Rasulullah. Ini apa lagi nih sholat malam nih. Ya Rasulullah. Kalau kamu menginginkan terhormat hidup. Terpuji di tengah-tengah masyarakat. Sholat malam. Mereka coba lakukan 1-2 malam. Mar. Ini gak bisa lagi minum nih. Kalau habis Isa minum kita gak bisa sholat malam. Udah deh gak usah malam lagi. Ada kata Umar yang sempat netral. Antara subuh dengan juhur. Habis subuh minuman banyak. Lalu gak lama turun. Rasulullah menerangkan. Betapa hebatnya kata Rasulullah waktu sepenggalah matahari itu. Siapa yang sholat pada saat itu. Maka Allah akan serahkan dunia ini kepadanya. Wah ini kehidupan kesejahteraan ini. Maka mereka enggan meninggalkan sholat doha. Ketika selesai selesai minum. Karena kau berdoha kita. Wah. Akhirnya gak minum. Pada suatu ketika semuanya sudah tidak minum lagi. Baru turun ayat. Ya ayuhalladina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Innamal khamru. Nah. Telah diharamkan atas kamu khamar. Maka setelah turun diharamkan kamar itu. Mereka mengatakan. Eh udah apa-apa. Ayo ya haramkan. Aku sudah kepingin lagi minum kamar itu. Itu indahnya Allah begitu. Kita ini main tetap. Haram. Bidah. Kada lawas hilang sandal. Itu. Jadi ada metode. Allah saja punya. Punya teknik. Untuk menyampaikan satu hukum itu. Sehingga setelah mereka menerima. Baru ditetapkan. Haram. Siapa kira-kira yang menolak. Kalau mereka semuanya sudah tidak melakukan lagi. Itulah sebuah metode. Tapi ini lebih sebenarnya orientasi pertanyaan samping itu. Jawabannya ilmunya ilmu dakwah. Jadi kalau mau cari ilmu itu. Buka ilmu dakwah itu. Tafsir-tafsir yang membahas tentang dakwah. Hadirin jamaah rahimahumullah. Barak dari pukul 7. Mari kita sama-sama untuk berdoa. Yang jelas ditujukan kepada yang ingin melaksanakan ibadah haji. Semoga mendapatkan keselamatan hingga kembali. Dan keselamatan untuk bangsa kita di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah. Ya rahman ya rahim. Ya dal dalal wal ikram. Ya hayu ya kayyum. Ya mujib as-sailin. Allahumma ansil alayna rahmata. Wa al-ni'mata. Wa al-barakata. Wa al-salamata. Wa ala jami'il muslimin Kalimantan Tengah. Wa ala jami'il muslimin Indonesia. Wa ala jami'il muslimin awal muslimah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tujikulubana ba'lait hadaitana wa hablana min ladin karahmah. Innaka antal wahaba. Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina kurrata a'yuni waj'alna lilmuttaqina imama. Allahumma ya Allah ya rahman ya rahim. Rabbana zolamna ampusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khusirin. Rabbana atina fi dunia khasana. Wa fi al-akhirati khasana. Wa kina'adha banar. Subhana rabbika rabbisati amma yusifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puharik. 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 Puharik.